. Nikita Willy menangis saat alami keguguran anak kedua di usia kehamilan 7 minggu. Kabar duka datang dari Nikita Willy yang baru saja kehilangan calon anak keduanya istri Indra Priyawan itu membagikan kabar duka tersebut lewat akun Instagram pribadinya, Senin, 19 Februari 2024. Dalam unggahan tersebut Nikita tak bisa menahan tangis setelah mengalami keguguran. Ait mata terus mengalir di kedua matanya saat dirinya terbaring di atas tempat tidur. Mata sembab bahkan terlihat jelas lewat unggahan yang ia bagikan dalam akun Instagram Nikita Willyovicial 94. Ibu satu anak itu sempat mengaku bahagia mengetahui kehamilannya di usia awal, begitu juga dengan Indra Priyawan yang turut menyambut bahagia. Mereka bahkan sudah merencanakan hingga membayangkan kasih sayang yang akan mereka berikan untuk calon buah hati kedua. Namun sayangnya, kasih sayangnya harus terhenti setelah mengetahui adanya keguguran. Kendati demikian, Indra Priyawan selaku suami menjadi salah satu orang yang terus memberikan support hingga kasih sayang untuk Nikita Willy. Sehingga dunia terasa membaik dengan adanya dukungan dari suami. Terlebih setelah Nikita mendapatkan wejangan dari dokter kandungan, jika keguguran menjadi salah satu cara dalam meminimalisir bayi cacat. Tak berhenti sampai di situ, Nikita dan Indra berharap jika nanti kembali mengandung calon bayi bisa bertahan dan tumbuh sehat. Terakhir lewat caption yang ia tulis, Nikita berharap agar kisahnya tersebut untuk memberikan kekuatan dan support bagi perempuan lain jika mengalami hal yang sama. Nikita berharap agar calon ibu tak berputus asa dan terus melanjutkan hidup dengan dasar cinta dan harapan. Atas kabar tersebut, banyak warganet yang membanjiri kolom komentar Instagram wanita 29 tahun itu dengan ucapan bela sungkawa hingga dukungan bagi keluarga Nikita.